Intro Puluhan pegawai perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Kualota Jumbalai, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa bersama dengan para aktivis. Aksi saling dorong dengan petugas kepolisian dan satpol PP yang berjaga tak dapat terhindarkan saat para pengunjuk rasa mencoba secara paksa dari luar pagar masuk ke dalam kantor BPRD Kota Tanjung Balai. Dalam aksi tuntutannya, para pegawai meminta agar dirut perusahaan daerah air minum Tirta Kualo dicopat wali kota Tanjung Balai dari jabatannya karena dinilai gagal dan tidak mampu membangun perusahaan tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, para pegawai juga merincikan beragam persoalan menyeret dirut PDAM ke arah perbuatan dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan, selama 100 hari kerja, kinerja dirut PDAM gagal total dan tidak dapat membangun perusahaan air minum tersebut menjadi lebih baik. Kegagalan itu diperlihatkan olehnya dengan adanya beberapa karyawan PDAM Tirta Kualo yang terancam tidak menerima gaji dan tidak sejahtera karena manajemen keuangan perusahaan semakin memburuk. Yudi, salah seorang PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai, mengatakan bahwasannya program 100 hari kerja dirut PDAM Tirta Kualo gagal total. Bahkan, menurut Yudi, perusahaan air minum yang pernah menerima dana subsidi dari Pemkota Tanjung Balai itu tidak memperlihatkan perbaikan dan itu terlihat dari kualitas air yang diseluruhkan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu pula, Yudi mengklaim aksi unjuk rasa yang dilakukan bersama dengan pegawai yang lainnya itu hanya untuk menyelamatkan PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai. Kami dari seluruh karyawan PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai, baik karyawati dan karyawati, juga bahagian daripada ketua kursiun PDAM Tirta Kualo menuntut dan meminta Wali Pota Kota Tanjung Balai untuk memberhentikan saudari lulih pihak ini dari Direktur PDAM Tirta Kualo. Tuntutan kami ini adalah bahagian penjelamatan PDAM. Tidak semena-mena untuk tidak beralasan, alasan tadi penyihatan PDAM sebetulnya yang berjanji 100 hari gagal total. Sebelum PDAM itu hancur berlumur, kedepan harinya Kayu minta Wali Pota untuk mencompok saudara lulih pihak ini. Contoh 100 hari hari ini yang dilakukan statement yang beberapa bulan yang lalu kepada media wartawan penduduknya Cetak, saudara lulih pihak ini tidak terpenuhi baik kualitas air, banyak cekalan dengan karyawan dan mempunyai hutang-hutang yang sama dan dampak jahat ini bertambah. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!